assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sayur kacang kapri untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman disini saya menggunakan sayur kacang kapri secukupnya kemudian untuk campuran disini saya menggunakan bakso ikan secukupnya atau sesuai selera lalu wortel gunakan wortel secukupnya saja nah disini sudah saya potong-potong ya teman-teman untuk wortel potong wortel sesuai selera rendam sayur kacang kapri di air untuk air boleh asal tenggelam saja atau lebih oke ya teman-teman itu akan lebih bagus nah seperti ini kemudian tambahkan garam secukupnya lalu diaduk rata biarkan garam larut bersama air ya teman-teman air garam fungsinya untuk membersihkan sayuran sayur itu kadang ada debu ada tanah ada pasir kadang juga ada ulat yang kita tidak tahu nah cara membersihkannya rendam dengan air garam rendam sayur dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit nah biarkan sayur terendam dulu ya teman-teman kemudian jangan lupa untuk dicuci bersih potong bakso ikan sesuai selera ini saya belah jadi dua saja ya teman-teman untuk teman-teman sesuai selera masing-masing ya nah seperti ini saya potongnya kemudian untuk bumbu disini saya menggunakan dua lembar jahe nah untuk teman-teman sesuai selera saja ya boleh dipotong lagi atau tidak ya sesuai selera nah disini saya potong lagi jadi semuanya total empat lembar ya jadinya empat potong nah seperti ini lalu bawang putih gunakan tiga siung bawang putih nah bagi teman-teman yang suka ya silahkan menggunakan lebih keprek bawang putih lalu cincang untuk teman-teman sesuai selera masing-masing boleh dicincang seperti ini dihaluskan ataupun dilembutkan nah bagi teman-teman yang suka bawang merah ya silahkan ditambahkan dan bagi teman-teman yang suka pedas silahkan ditambahkan cabai rawit ya itu akan lebih enak lebih mantap ya karena ada rasa pedas nah ini teman-teman kacang kapri yang sudah direndam dengan air ya dengan air garam nah kemudian buangkan ini ekor ya kalau saya bilangnya ekor bagi teman-teman saya tidak tahu ya nah seperti ini buangkan juga kepalanya sayur ini kalau di Hongkong namanya dim tau ya teman-teman kalau di Indonesia saya kurang tahu ya jadi saya nyebutnya kacang kapri ya Nah seperti ini ini sudah tidak saya potong lagi ya teman-teman cuma saya potong ekor dan kepalanya saja atau disini bilangnya tau domai mek ya mek itu adalah ekor tau adalah kepala ya jadi untuk bahasa saya kurang lebih mengikuti bahasa sini ya teman-teman jadi kalau ada bahasa yang kurang benar ya yang kurang betul jadi saya minta maaf karena di rumah saya selalu menggunakan bahasa daerah Nah seperti ini ya teman-teman lakukan sampai kacang kapri habis kemudian siap masak kemudian kita siap masak ya teman-teman seperti biasa didihkan air nah ini air sudah mendidih ya lalu tambahkan sedikit garam kemudian tambahkan sedikit minyak ya atau sesuai selera boleh disekip ya bagi yang tidak suka minyak kemudian diaduk rata biarkan garam larut bersama air dan biarkan air pelan-pelan mendidih nah setelah air mendidih lalu masukkan sayur kacang kapri ya atau tim tau diaduk rata ini di rebus sebentar saja biarkan air mendidih dulu nah ini air sudah sudah mulai mendidih lagi ya teman-teman untuk sayur disini saya ngerebusnya setengah matang saja ya atau air mendidih di celupin sebentar sudah cukup karena sayur ini cepat saja nah begini saja kemudian saya angkat air garam dan itu ya teman-teman dan minyak gunanya untuk mempercantik sayur ya biar sayur kelihatan cantik tetap hijau dan segar lalu panaskan sedikit minyak ya teman-teman atau secukupnya nah setelah minyak panas tomis bawang putih dan jahe diaduk bawang putih dan jahe tomis harum masukkan sedikit air jangan lupa gunakan air panas biar cepat mendidih untuk air secukupnya saja air sudah mendidih ya teman-teman kemudian masukkan bakso ikan diaduk-aduk lalu tutup gunakan api sedang masak kurang lebih tiga menit tiga menit sudah teman-teman sekarang kita buka wawannya sudah harum ya belum dibumbui aja kemudian masukkan wortel karena wortel cepat saja ya teman-teman diaduk rata nah seperti ini wortel Hongkong sama wortel Indonesia saya tidak tahu ya karena yang saya tahu saya disini itu ya untuk wortel masaknya cepat saja nah setelah diaduk rata kemudian tutup lagi ya teman-teman kira-kira satu menit biarkan wortel matang dulu satu menit sudah teman-teman sekarang kita buka nah ini wortel sudah matang ya karena ini yang makan saya seorang ya jadi untuk wortel boleh tidak terlalu matang karena wortel juga boleh dimakan mentah ya teman-teman di jus juga bisa kemudian langsung saja kita bumbui tambahkan sedikit garam sedikit gula pasir merica bubuk secukupnya lalu diaduk rata nah jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya silahkan ditambahkan boleh juga ditambahkan kecap asin ataupun saus teram itu juga akan lebih enak ya nah sekira bumbu sudah pas rasa sudah oke ya masukkan sayur kacang kapri atau dintau nah diaduk rata nah ini baunya sudah harum banget teman-teman sudah banget ya di restoran Hongkong pun cara masaknya juga kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah diaduk rata sekira bumbu sudah oke ya baunya juga sudah harum kemudian siap untuk diangkat taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja jadinya seperti ini resep kacang kapri ditumis dengan bakso ikan dan wortel resep yang simpel saja ya teman-teman untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau ya murah meriah resep ini disukai banyak orang ya teman-teman keluarga semua suka anak-anak yang pasti juga suka banget ya teman-teman resep ini kalau di Hongkong sudah menu restoran ya teman-teman kalau di restoran teman-teman pesannya dim tau jauh jitan nanti teman-teman akan dikasih seperti ini resep yang mudah simpel cara buatnya ya dan yang pastinya juga enak bergisi silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah selamat mencoba selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati